Tadi pas kita mau lawan virus baru kita tidak tau dimana dia berada Kalau dia tau dirumahnya berhenti kita datangi saja Berhenti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semua Kembali lagi bersama saya Lukman Pimpinan redaksi Harian Rakyat Sulisal Sekaligus Tuan Rumah Podcast Harian Rakyat Sulisal Nah pada kesempatan berbahagia ini Saya kedatangan tamu spesial Dari Timur Sulawesi Selatan Dari Pemkap Lu Timur Bapak Kadis Kominfo Kabupaten Lu Timur Hamris Darwish Selamat siang Pak Assalamualaikum Gimana kabar? Alhamdulillah So far so good So far so good Jadi Pak Kadis ini agak pasti berbahasa-bahasa Inggris ya Pak Kadis Nggak ada juga ya Kesibukan Pak Kadis? Beberapa hari ini kesibukan? Pertama hari kemarin Saya ikuti perteman percepatan pembayaran digitalisasi keuangan dengan BI Di situ juga kita mendapat informasi bahwa Daerah-daerah di Selatan bagaimana posisinya dalam menjalankan program Uang digital Uang digital Nah rupanya Lu Timur juga menuduki peringkat yang bagus Di posisi di bulan Juni baru sekitar 60 sekian persen Masuk di akhir tahun 2021 Desember Kita menduduki peringkat penilaian di 75 sekian persen Dan itu hampir dikategorikan sudah memasuki pembayaran digital Oke Dari 6 pembayaran pajak retribusi kita yang harus dibayar non-tunai Itu sudah ada 3 yang 100 persen kita Sudah ada 100 persen 100 persen kita non-tunai Walaupun kris itu quick kris yang aplikasinya dari bank social bar itu Masih ada perlu masukkan termasuk pelafon anggarannya Oke Karena kami punya pengusaha itu bisa membayar lebih dari 100 juta Bahkan lebih 200 juta Sementara pelafon yang bisa disetorkan melalui digitalisasi apa Untungnya itu cuma 10 juta Oke Jadi akan merepotkan kami punya pengusaha Kami sarankan untuk bisa ditambah punya pengusaha minimal 100 juta Oh iya Itu yang pertama terus Kemarin kita juga berkumpul ke beberapa media cetak yang ada di Kota Makassar Karena terus terang pemerintah daerah Lalu Timur berharap bahwa Kemitraan dengan media ini bisa kita jalin lebih bagus ke depan Karena media ini selain mengontrol kita dalam melakukan pembangunan Dan juga membantu pemerintah dalam men-sosialisikan program-program pembangunan yang sementara Dan akan kita lakukan di Lalu Timur Oke siap Oke jadi beberapa hari tadi Pak Kadis memang agak sibuk ya Melakukan kunjungan media, melakukan percepatan, rapat-rapat Nah ini Pak Kadis ini kan kita masih dilanda pandemi COVID-19 Tentunya setiap daerah punya program masing-masing Nah khusus di Pemkaplu Timur ini sendiri Pemerintah sendiri untuk penanganan COVID-19 ini sejauh mana sih Pak Kadis? Ya kita tetap bersyukur kehadiratkan Bahwa pandemi ini kita lewati dengan segala macam strateginya Dan alhamdulillah segas COVID kita yang terdiri dari semua unsur pimpinan daerah disitu Diketua Ibu Bupati dan ketua hariannya Pak Kapolres, Pak Kejari dan Pak Ketua Pengadilan Wira Penghubung karena Kodim itu wilayahnya sampai ke sana dan menempatkan satu periwara penghubung Itu bekerja berpadu dengan tenaga medis dan kesehatan untuk bersama-sama melakukan percepatan Misalnya melakukan vaksinasi Dan terakhir kami kemarin vaksinasi untuk anak sekolah itu di kisaran sudah 60-70% Dan untuk vaksinasi yang dewasa itu sudah sampai ke vaksinasi yang ketiga atau boster Dan kami semua di kantor sudah lakukan vaksinasi yang ketiga Semua ASN? Semua ASN Kenapa ya? Bupati menekankan ke kita untuk memberikan contoh kepada masyarakat Untuk membangun kekebalan masyarakat terhadap virus itu Karena saya yakin bahwa mungkin kalau sendenya kita tidak tervaksinasi dengan bagus Oke Virus Corona gelombang ketiga ini Omicron ini akan luar biasa banyak Banyak orang bisa terpapar Tapi ternyatanya data terakhir dari hari kemarin Kami yang juru bicaranya sargas COVID itu sekitar 40-an sekian saja yang terpapar Dan alhamdulillah belum ada yang meninggal Kalau untuk persentase vaksinasi di luar timur sendiri sudah mencapai berapa kisaran itu? Vaksinasi secara keseluruhan kisarannya lebih 70% 70% Oke Terus ini terkait dengan program-program pemerintah Pak Bupati sendiri untuk dipandungkan Tentunya akan ada banyak inovasi-inovasi atau program-program yang akan dilakukan Pak Bupati Kira-kira apa-apa saya bisa ada gambaran sedikit nih Pak Kadis Menarik nih pertanyaan sore sekali saya dapat pertanyaan dari teman-teman media Karena luar timur terserang kalau dipraktikan dia punya program pekerjaan menarik Kita pemerintah kita atau Pak Bupati pembinaan kita ini berupaya mau maksimalkan fungsi-fungsi anggaran yang ada di WPB itu Untuk-untuk untuk pemberian masyarakat untuk mengalokasikan ke program pembangunan lainnya Contohnya begini Saya juga tidak misalnya kepala kalau misalnya saya bilang Ada tidak program 1 miliar 1 desa di kabupaten lain di Sulawesi Selatan Luh timur ada? Luh timur ada Luh timur ada Program 1 miliar 1 desa itu bersumber dari APBD Kami punya desa jumlahnya 124 ada 3 kelurahan Semua mendapatkan alokasi anggaran bantuan keuangan khusus namanya yang besarnya 1 miliar 1 miliar 1 desa Apa tujuannya anggaran ini dilontorkan ke desa? Pak Bupati melihat bahwa kalau desa itu maju otomatis bahwa kabupaten ini akan berkembangan maju Karena sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber pendapatan daerah kan ada di situ Kedua Asas pemerataan Tidak ada lagi alasan Bahwa ada desa bahwa karena dia tidak di Pada saat musrembang kan Pasti ujung-ujungnya program prioritas yang harus masuk Tidak lagi alasan desa bahwa saya tidak dapat program Tidak ada yang punya program untuk yang renasek atau apa Yang berada di desa Dengan anggaran yang sudah tersedia yang alokasinya 1 miliar itu buat desa Walaupun 1 miliar ini ada syarat dan ketentuannya Itu memang ada perbuknya kemudian Ada minuman khusus yang bisa dibiayai oleh anggaran itu Oke Dan desa tidak cuma dapat anggaran 1 miliar 1 desa Ada juga ADD Ada anggaran lain Dan kemungkinan anggaran yang ada di desa itu kemungkinan bisa sampai 3 miliar lebih Dan kalau dalam 1 tahun ada anggaran 3 miliar lebih di desa Pasti bergerak ini Dan pergerakan dinamisasi pembangunan di desa itu akan sangat kelihatan Nah di awal pemerintahan Memasuki tahun baru kita kemarin 2022 Bupati punya program itu bekerja dari desa Bekerja dari desa Bekerja dari desa Ini betul-betul bukan semua yang bekerja dari desa Semua OPD itu Misalnya kita kerja pertama programnya di Kecamatan Burau Semua OPD itu bekerja disitu Perizinan dilahirkan disitu KTP diterbitkan disitu Layanan kesehatan disitu Layanan perbankan diriwa ikut pindah kesitu Selama 3 hari kita ada di satu Kecamatan Berarti bisa di berkantor di Kecamatan? Berkantor di Kecamatan Manfaatnya apa? Ya Luar biasa Pak Pertama Kita ini di Jadi Apa Dengan luasnya geografis Wilayah geografis di luar timur Kita tidak mungkin bisa Secara utuh melihat sebuah desa yang ada di sini Betul Tapi dengan program ini Ya Karena pertama kita Hari Rabu Ada Hari Rabu Sehat Ya Kemudian Besoknya ada pertemuan Malamnya ada pertemuan dengan masyarakat Setelah itu melakukan kunjungan Langsung ke semua desa Ke kantor desa Kalau dalam kunjungan itu Ada pertemuan kemudian Menyampaikan harapan-harapannya masyarakat Menyampaikan harapannya ke Pak Bupati Disitu kan hadir semua Ya betul Misalnya persoalan kepewaan Persoalan ke apa namanya Tarkim misalnya Tertaruan dan pemikimanan pertanahan Persoalan pendidikan Persoalan keagamaan Oke Itu dituntaskan langsung disitu Semua ada Kalau misalnya bilang Kami punya usulan Sudah bertahun-tahun Kami usulkan tidak pernah Langsung Pak Bupati Ini berkaitan dengan kadis apa tuh? PU PU langsung melakukan kepewaan Sudah langsung ya Sudah langsung ada eksekusi Ini jangan Misalnya Mudah-mudahan itu bisa langsung masuk Di program tahun Selanjutnya Oke Nah Itu kan berkaitan dengan Program yang Akan-akan terjakukan Ya Nah Selain itu Bahwa Ini betul-betul Program yang Berbasis desa itu adalah Merupakan Program yang Bisa menginspirasi Semua orang Betul-betul Kenapa? Saya lihat Ada beberapa Kemenangkodim saya Yang berkantur di Palopo Datang Pak Ikuti program perjalanan Bupati itu selama Di Kecamatan Kejari Tidak pernah ikut Pak Kapolres Selalu ikut Selalu ikut Kenapa? Kedua pejabat ini Punya kepentingan Memahami geografi wilayah Betul Memahami karakter-karakter Penduduk Memahami bagaimana Persoalan-persoalan masalahnya Iya Dan Mereka bangga dengan Adanya program itu Yang dilahirkan oleh Bupati kami Yang menurut saya Terlalu enerjik Sangat enerjik Sangat enerjik Dan menginspirasi Menurut saya Menginspirasi semua orang Baik Nah Yang kedua Ada program Satu kamar Satu pasien Satu kamar Satu pasien Ini bukan simbol Bicara saja Pak Bapak mau sakit Sekarang mau keluar timur Bapak dapat satu kamar Bener Tipe Kamar tipenya itu Kamar tipenya Sama semua Bapak tidak ditempatkan Di bangsal Bapak di kamar Bapak ini bahasanya Satu kamar Satu pasien Tujuannya itu Pak Untuk Pertama Meningkatkan layanan Terhadap masyarakat Bidang kesehatan Oke Menghindari diskriminasi Pelayanan kesehatan Dan Yang ketiga Kami berharap nanti Akan menjadi pusat layanan kesehatan Di wilayah Sulis Selatan Karena kami berbatasan Di rumah Sulis Sengah Sulis Tenggara Ya Kalau layanan kesehatan Kenapa kita mesti berobat Ke Singapore Misalnya kalau disitu bagus Tinggal sekarang Pelan-pelan Ya Infrastruktur diperbaiki Suprastrukturnya diperbaiki Tenaga kesehatan Tenaga dokter ahlinya ditambah Dan saya yakin Itu akan bisa seperti itu Menarik Selain Program Satu kamar Satu pasien Ada juga program Namanya Rumah Sakit dalam genggaman Rumah Sakit dalam genggaman Ya Kayak gimana itu Pak guys Anda cukup punya Android Ya Di Play Store Anda Pas Buka atau Apa namanya Download Oke Bapak mau tidak perlu lagi antri rumah sakit Oke Bapak kalau mau konsultasi dengan dokter Bisa konsultasi disitu Dan milih dokter siapa Mau Anda konsultasi Sebelum Anda ke rumah sakit Sudah terjawab semua Apa yang menjadi keperluar kita Pada saat mau ke rumah sakit Dengan rumah sakit dalam genggaman Nah Saya ulang lagi kembali Satu pasien Satu kamar itu Pemerintah daerah sekarang Menyiapkan juga rumah sakit Di Kota Malili Iya Dan di daerah Danau apa Dari daerah kesempatan Tuwoti Akan jauh Karena Tersuruh aku saja ke Malili itu Kalau ada orang sakit yang diantar Itu bisa melahirkan di tengah jalan Karena begitu jauhnya jalan Walaupun di Surah aku ada rumah sakit Dari rumah sakit Ya Dari rumah sakit Petri Valley Tapi sekarang Dikerjasamakan dengan Awal Gros Ya Tapi sehingga itulah Dibangun juga di Tawoti Oke Kita berharap rumah sakit ini Nanti ya Membantu Itu peningkatan kaya dan kesehatan di wilayah Luwoti Secara keluar Oke Nah itu bidang kesehatan Bidang pendidikan Ya Bidang pendidikan Kita lima tahun kemarin Dan sampai hari ini Program pemerintahan sekarang Juga tetap memberikan Kepada Biasiswa Kepada mahasiswa kita Biasiswa Yang berprestasi dan kurang mampu Hmm Kalau anak bapak yang lahir di sana Ya Dia punya kualitas pendidikannya bagus IPK nya 3 koma lebih Oke Insya Allah bapak dapat 4.100.000 semester Wah Kalau misalnya Tidak Tidak mampu Ya Dia punya IPK karun Tapi dia Anak kurang mampu Sepanyang dia Terdaftar Dini sosial Dini sebagai orang tua Atau masyarakat Dini kurang mampu Insya Allah Dikasih oleh siswa Dan tahun ini Levelnya naik Bukan cuma S1 Oke Ada S2 nya S2 ini dikerjasamakan dengan PT Vale Oke oke Ada perusahaan besar di sana Dan itu punya kepedulian melalui dana CSR nya Baik Dibantu untuk memberikan Apa Kepedulian terhadap peningkatan pendidikan Kualitas pendidikan di Luhu Timur Yang lain Apalagi Kesehatan pendidikan Kemudian Di sektor pariwisata Ini menarik Luhu Timur ini 164 desa itu Sebelas kecamatannya Semua mempunyai Daya tariwisata Punya destinasiwisata Mas Ima? Punya destinasiwisata Oke Nah Tinggal sekarang Dimana daerah ini memetakkan itu Yang mana menjadi objek wisata unggulan Yang mana menjadi Supporting Destinasi Untuk mendukung unggulannya Sehingga Pesebaran wisatawan itu Ya Akan merata Di seluruh Destinasi yang ada ini Kedua Kekuatan kita itu Di wisatawan lokal Oke Wisatawan lokal Sehingga Kalau Sekarang di belah penduduknya Luhu Timur Ambil 300 ribu jiwa Oke Nah Kalau Yang ada di barat Dengan di Timur itu Berputar-putar Apa Bergantian Mengunjungi destinasi Saya yakin Akan Apa Objek wisata unggulan kita tetap akan ramai Oke Selama pandemi Pemerintah daerah tidak tinggal diam Ya Kan tutup Kita punya destinasi Objek kita tutup Karena persoalan Pandemi Ini Tetapi Pemerintah daerah tetap Memperbaiki objeknya Memperbaiki infrastruktur objeknya Oke Kita berharap nanti pada saat pandemi berakhir Ayo kita berbundung-bundung ke Luhu Timur Insya Allah pasti Bapak melihat sesuatu yang berbeda Di tempat lain Contohnya Kenapa saya bilang berbeda Ya Dimana di daerah disini yang punya satu Kabupaten punya danau Satu terdalam di Asia Ada danau terdalam Ada Danau Matano Ya Danau Matano Ini kan punya cerita geologi yang luar biasa Hebatnya Dan Punya kandungan Kandungan Apa namanya Disitu dilakukan banyak peneliti-peneliti asing Melakukan penelitian banyak bidang arkeologi Biansologi Tentang Ikan endemik yang ada di danau Oke Kemudian penelitian budaya yang sekitar Danau Matano Dan menurut saya sangat menarik ini Dan Pemerintah daerah Akan berupaya menjadikan Danau Matano itu menjadi kawasan bumi Oke Atau geopark Jadi sementara Dosis-dosis untuk mendukung itu Kita sudah siapkan Ya Tinggal tindak lanjut saja Untuk menyampaikan ke lembaga-lembaga yang menentukan bahwa Itu sudah layak menjadi Apa Geopark Oke Dan kami berharap dia akan menjadi Geopark dunia Bukan cuma nasional Oke Seperti itu Ehm Menengkal itu yang Tapi satu persoalan Kalau kita Bukan persoalan sih sebenarnya Ya Pasti ada solusinya Persoalan asesibilitas Ya Ini yang harusnya Mestinya kalau saya Diperbaiki Ya Kenapa Jarak tempuh Dari Ehm Malili ke Makassar Ya betul Itu kan menghabiskan waktu Sembilan jam 8-9 jam Belum lagi kalau ke Soraka Itu sampai 12 jam Kalau kita bicara Wisatawan Itu sangat Ehm Losing time nya terlalu banyak Oke Sehingga Kita perlu melakukan sesuatu Mencari Sorkat Ki Ya Untuk mencari Bagaimana sehingga Wisatawan itu Cuma waktu misalnya 45 menit Sudah tiba Dan kita punya itu Soraka punya bandara Walaupun bandaranya itu Melih perusahaan Dan Alhamdulillah kemarin Sudah ada MOU dengan Pemerintah provinsi Karena Bandara itu Kewenangannya provinsi Atau pesat Itu sudah tantangan MOU Antara provinsi Dan Vale Untuk mengopersonalkan Secara umum Karena selama ini kan charter Ya Coba Penumpang-penumpang khusus Saja dari Vale Kami masyarakat umum Sulit untuk Masuk disitu Belum bisa Menggunakan Bisa digunakan Tetapi Mesti bayar high cost Bayangkan 45 menit cuma harus Bayar 1 juta lebih Kan mending orang Naik bus Ya Bayar 300 ribu Dengan eksklusif Sitir atau tempat duduknya Yang bisa tidur Tetapi Waktu kita lama Terburuk Itu persoalannya Dan kalau itu terbuka Saya yakin Destinasi lu timur Itu akan bisa Terjual dengan bagus Saya pikir itu Ya siapa Jadi ini memang Apa Paparan Pak Kadis ini Terkait dengan program-program Yang dicanangkan Pak Bupati Betul-betul Menyentuh untuk Pelayanan masyarakat Bagaimana memudahkan masyarakat Ya Nah baik Pak Kadis ini Terkait dengan minyak goreng Pak Kadis ini kan Hampir semua daerah Khususnya di Sulsel Bisa dibilang Terjadi kelangkaan minyak goreng Nah beberapa Bahkan di beberapa supermarket Terjadi antrian Berebut Nah kalau di lu timur sendiri Kondisi Apakah kondisi sama juga Pak Kadis Mirip-mirip Tapi solusi dari pemerintah Untuk mengatasi ini gimana Kan pasti ada solusinya Ya Kemarin dan hari ini Kita lakukan pasar murah Pasar murah Pasar murah Pemerintah Ya Dan itu kita lakukan di Pusat Niaga Malili Pusat Niaga Malili Pusat Niaga Malili Sebenarnya Pasar baru Yang Atas idenya Pak Bupati itu Dia menjadikan dia pasar hobi Ya Semua hobi ada disitu Merenang Mau menyelam Mau berkema Mau menerima Semua ada outletnya disitu Oke Nah Untuk melengkapi itu Pak Bupati menjadikannya pasar sore Ya Ada pasar sore Sehingga aktivitas pasar lebih hidup Oke Pendanggan bisa didatangi pembeli Kemudian disitu pula yang dilakukan tempat Penjualan pasar murah minyak goreng itu Oke Oke Mudah-mudahan ini bisa Apa ya Membantu masyarakat kita Iya Kalaupun misalnya masih sulit Pak Terpaksa kita makan ikan Ikan masak saja Tidak perlu lagi goreng-goreng Ini kan Ya Hikmahnya adalah mengajar kita untuk hidup sehat Baik Ya tetap saya lihat masih banyak juga ayam goreng di jual Ya berarti Masih banyak juga orang yang punya minyak goreng Pak Oke Ya Tapi lu timur misalnya seperti itu kita lakukan Melayu Dinas Koperindak Ya Koperasi Dan Dinas Perindustrian Itu melakukan pasar murah kemarin Khusus untuk minyak goreng Betul Seperti itu Mereka jadi menarik sekali Apa Diskusi Kita dengan Pak Kadis ini Nah mungkin ini terakhir Pak Kadis Terkait dengan Kabupaten lu timur ini Kedepan kira-kira Untuk khusus masyarakat lu timur ini Ada tidak imbauan-imbauan dari Pak Kadis sendiri Khususnya Bagaimana caranya kita bisa menghadapi Pandemi Situasi yang sulit ini Sekaligus bagaimana kita bisa Membangkitkan perekonomian Di masyarakat khususnya di lu timur ini Ya Pandemi COVID-19 ini Memaksa kita untuk melahirkan inovasi dan kreativitas Banyak industri yang tertutup Menutup dirinya Karena persoalan pandemi Orang tidak bisa bertemu Orang tidak bisa berkumpul Tetapi Alhamdulillah Kita di lu timur Karena memang Apa ya Kita diajar untuk Tetap survive Kita bisa melahirkan IDD Inovasi yang bagus Oke Kita masih tetap survive lah Di masa pandemi ini Imbauan kami Terus terang Kemimpu itu berikan contoh Oke Satu kantor kami kemarin Ke Apa Ke puskes mas Untuk melakukan Vaksin ketiga bersama dengan Semua staff Kecuali yang secara medis Yang tidak bisa Vaksin Kami tidak Imbauan untuk lakukan Kenapa kan Kalau memberi Imbauan saja Baru kita tidak bisa Ya kasih contoh kan Saya pikir susah Ya betul Masyarakat kita kan Pasti berbanyak Ini sekali cerita Hoax yang berkembang tentang itu Tapi Kami berikan langsung contoh Kami siap untuk Vaksin Vaksin 1,2,3 kami lengkap Oke Dan Satu hari Sebuah satu kantor kami Minta izin Dan Kalau itu terjadi bahwa Kekebalan kita Kekebalan terhadap Virus Itu pasti akan tumbuh Dan Saya yakin Pandemi Atau Covid-19 Kita hidup bersama-sama dengan dia Anggaplah dia flu biasa Kita sakit Kita bisa Beli di puskes mas Jadi Pasti kita Mau lawan virus Baru kita tidak tahu Dimana dia berada Kalau ditahu di rumahnya Berarti kita datangis Baru kita berada Berarti Ini tidak ditaau Tiba-tiba datang lagi omnya Om mikronnya Datang lagi Tentunya ini Iya Tapi mudah-mudahan tidak ada tentunya Cukup omnya Oke baik Dan kita lawan dia dengan boster Oke baik Pak Kadis Terima kasih banyak ini waktunya Pak Kadis Sudah meluangkan waktu Hadir di Podcast Sama-sama Mudah ini Bukan pertemuan terakhir Tapi akan ada selanjutnya Untuk membahas program-program Pemerintah Kabupaten Kulu Timur Terima kasih Sekian Wabila TV Kuala Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax